Intro Kasus KDRT dan Perhara Rumah Tangga, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terus menjadi sorotan publik belakangan ini Masyarakat tampaknya masih setia menunggu kelanjutan informasi dari kasus Lesti dan Rizky Bilar yang cukup mengejutkan ini Keadaan Lesti Kejora disebut mengkhawatirkan hingga harus diboyong ke rumah sakit usai dibanting dan dicekik oleh Rizky Bilar Lesti Kejora pun diketahui sudah menerima perawatan selama dua hari berturut-turut Tak hanya fisiknya yang terluka, psikologis Lesti juga dikabarkan mengalami shock berat Baru-baru ini juga beredar di media sosial kondisi Lesti yang dikabarkan mengalami cedera parah Hingga kerongkongannya sampai bergeser Kerongkongannya bergeser kata sosok yang engan diungkapkan identitasnya Kondisi itu makin diperparah lantaran Lesti Kejora masih menolak untuk makan Tak hanya itu, kabar yang sama juga disampaikan oleh akun lain yang terus memperbaharui kabar Lesti Kejora yang dirawat di rumah sakit Akun tersebut menyebut jika lengan Lesti Kejora bermasalah dan harus segera dioperasi Ada kemungkinan Dedi Lesti mau dioperasi guys Sepertinya ada masalah di lengan, mohon bantu doanya, mohon doanya yang terbaik tulis akun tersebut Akun itu juga menjawab pesan yang masuk untuk memberikan dukungan kepada pemenang The Academy musim pertama itu Terlihat pada unggahan foto tangkap layar yang memperlihatkan doa dan dukungan untuk Lesti Akun tersebut juga menuliskan keinginannya untuk mengunggah dan bukti kekerasan lainnya Namun ia masih mengurungkan niat tersebut Sebenarnya udah gatel banget pengen up videonya Akan ada waktu yang tepat bukan sekarang tulis akun menambahkan Akun yang dibuat sejak kasus KDRT itu mencuat itu Tampaknya dipegang oleh orang terdekat Lesti Kejora Hal itu terlihat lewat unggahan video Saat mengawal mobil barplat L35 LAR Yang membawa Lesti ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Sebelumnya akun ini juga menunjukkan saat menemani Lesti melaporkan Ares Kibelal ke Polores Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT pada Rabu 28 September 2022 Kabar tersebut juga sudah beredar luas di sosial media khususnya TikTok Warganet pun yakin dengan informasi tersebut Karena dinilai cocok dengan pernyataan Lesti Sandi Arifin kemarin Sandi Arifin menyebut Jika kini Lesti sedang dirawat dan ditemani pihak keluarganya Sekarang kita fokus pada keadaan dede Lesti Karena saya dapat informasi Sekarang sedang dirawat Sekarang kita fokus dulu mengenai penyembuhan dede Lesti Proses selanjutnya Kan masih dalam penyelidikan Biarkan pihak polisi yang mendalami kasus ini Tandasnya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya